Anan Akas, seorang pesulap yang juga Presiden Federasi Pesulap di seluruh India, melakukan aksi mautnya di kota Visakapatnam, sebelah selatan Anda Pradesh, India, hari Minggu lalu. Aksi ini disebut lolos dari ledakan, di mana Akas diikat rantai besi lalu masuk ke dalam kotak kayu dan kemudian ditempatkan pada ruangan yang ditutupi kain. Saya berencana untuk meloloskan diri dari bawah air di sini juga, sebab kita memiliki Teluk Indah Bengal, pantai, pelabuhan, angkatan laut, penjaga pantai, semua di sini. Kita dapat meloloskan diri dengan mudah dari bawah air. Saya sedang mencari sponsor, jika dapat, saya akan melakukannya. Akas berencana mendirikan sebuah akademi sulap nasional beserta cabangnya di setiap kota. Ia berkata, tujuan pendirian akademi adalah untuk mempromosikan seni sulap dan mengembangkan bakat.